Intro Ya sahabat Indonesia jumpa di Hot News Kanal TV Anak Bangsa Masih seputar Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Yang akhirnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi Dodo Ini kita memasuki satu era baru di dalam tata hukum Indonesia Karena ini merupakan satu terobosan yang luar biasa Kerja besar memang belum sempurna Kita jalani dan kita akan menyempurakannya bersama-sama Dalam proses yang terhormat Namun sayang di tengah-tengah ini ada lagi semacam demonstrasi Ya ancaman dari BEM SI Yang katanya mau membuat kegentingan nasional lagi Nah bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa Kita mau bicara soal sikap BEM SI ini Yang katanya mewakili mahasiswa dan sekelompok masyarakat lain Ada buruh, tani dan sebagainya lah Klaim dari mereka Ini kok gak beres-beres ya ini Si BEM SI ini Pertama saya salut dulu kepada Presiden Jokowi Bahwa beliau dengan tegas berani menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja ini Menjadi undang-undang dan sebentar lagi masuk ke Menkumham untuk diundangkan Ini suatu ketegasan yang kita butuhkan Dari seorang Presiden menghadapi Ini cecoro-cecoro ini Dari mahasiswa yang ngancem-ngancem ini Ini bagi saya Siapa namanya? Remy siapa itu? Ini kan Orang ini kan kelihatan benar ini Kalau kita telisik lebih dalam Ini kan didikan Nurul Fikri Orang-orang underbore dari PKS Jadi saya melihat bahwa Ada kepentingan yang bukan tentang Omnibuslo Hanya sekedar membuat kericuan Jadi kalau dia mengatakan bahwa Dia mengatakan buruh tahanin Itu dia omong kosong Jadi over claim Jadi kegentingan nasional Yang diciptakan seperti apa? Kami-kami nyaman-nyaman saja Rakyat sejahtera Bahagia Kalau dikatakan tadi Omnibuslo Masih perlu disempurnakan Ya Masih ada peraturan turunan Yang bisa kita berikan masukan Dari perpresnya Dari PP-nya Dari permennya Dan sebagainya Jadi Kekuatan mereka ini Mas Andri Kemarin saya juga diskusi dengan beberapa orang Kekuatan penolak Omnibuslo ini Sudah semakin mengempis Jadi ini mahasiswa Ini apa namanya Kesiangan Gak ngerti ini Bangun kesiangan atau kurang baca Jadi Dia menciptakan kegentingan nasional Dia faham gak sih Tentang hal itu Jadi Itu akan ditertawakan rakyat Kayak tadi saya bicara dengan Teman-teman dari Sopir Gokar Apa namanya Ojek Ojek online Bukan ojek online Apa namanya Taksi online Itu Mereka marah juga Dengan kegiatan demo-demo ini Mengganggu Apalagi dengan pandemi kemarin Sudah mulai agak nampak Normal kembali Ada demo-demo lagi Nah kalau rakyat sudah marah Rakyat mana yang kamu wakili Nah itu dia Jadi Remy dan kawan-kawan ini Memalukan sebagai mahasiswa Jadi Dia jelas-jelas Nampak belangnya Jadi Kalau kita lagunya Ariel Peter Pan itu Buka dulu topengmu Jadi Meskipun kita sudah tahu mas Isinya siapa Di balik itu Jadi Pemerintah tidak akan tunduk Pada Ultimatum-ultimatum Yang kemarin di ultimatum 8 kali 24 jam Ternyata Pes Kita Kita Ketak sambal Tanpa Pedas sama sekali Sekarang lagi mengultim lagi Tanggal 2 sampai tanggal 5 Ini satu hal yang Sama-sama saja kita Kegentingan apa Malah justru pada saat kegentingan Presiden berani Tanda tangan Dan lagi ya mas Jadi Yang harus kita sepakat ini Begitu berani tanda tangan Rupiah menguat Nah itu dia Sekarang mahasiswa Apa yang kalian perjuangkan sekarang Oknum mahasiswa Ya Oknum ini Si oknum Siapa namanya ini Remy Astian ini apa yang diperjuangkan juga Jadi ini kan amplifikasi dari kelompok tertentu Yang sudah kehilangan pamor Sudah habis Udahlah nyerah saja Nyerah saja pulang Di rumah Kamu belajar PJJ gitu ya Mungkin dia juga belum mahasiswa Juga bukan bintar-bintar amat gitu ya Sudah Belajar saja Kembali ke laptop Kembali ke barat Menjadi mahasiswa yang benar gitu ya Dan lagi Tolong belajar lagi Lebih detail Lebih belajar lagi Bagaimana bersikap Bagaimana menjadi serok intelektual yang baik Ingat dulu kita waktu bergerak Tahun 80an Kita belajar dulu Esensinya kita belajarin dulu Itu memang zaman rezim otoriter Ada yang kita berjuangkan Membela rakyat Nah sekarang ini rakyat lagi happy Bahagia Sejahtera Aman Tentram Damai Kalian bilang kegentingan memaksa Ini kan dagelan ini Justru ini Yang kita soroti adalah Hal yang lebih mendasar Mas Rudy Bahwa demonstrasi Sebagai satu bentuk Unjuk rasa Menyampaikan aspirasi Di dalam tatanan demokrasi Itu adalah sah Tetapi Waktu demonstrasi Dengan ultimatum Itu adalah pemaksaan kehendak Itu bertentangan tuh Dengan demokrasi Kita kan sudah berkali-kali Kita bilang bahwa Mereka gak ngerti demokrasi Tolong belajar dulu lah Demokrasi Ini anak kecil ini ya Jadi tolong belajar dulu demokrasi Esensi demokrasi itu apa sih Berani menyuarakan pendapat Dan berani berbeda Pendapat dengan orang lain Dan harus menerima perbedaan itu Iya Dan tidak memaksakan Nah Kalau kamu kalah Ya sudah Demokrasi itu Kalau kita gak mencapai permufah-fakatan Suara terbanyak yang terjadi Iya PKS Demokrat Gak setuju Bodo amat Buat kita Yang jelas secara Esensi Proses demokrasi Tujuh fraksi yang lain Menuju Itu mekanisme Sah Dalam demokrasi Kalian tidak bisa menggugat itu Jadi kalau Teman-teman PKS Atau demokrat Masih Masih memanfaatkan Mahasiswa Ini Konyol nih partai ini Iya Jadi Harus legowo lah Harus belajar demokrasi Jadi jangan sampai Ada adik mahasiswa Yang gak tau apa-apa ini Ya Itu dimanfaatkan Terus kemudian Dihadapkan dengan Aparatnya kan Gak bener juga ini Iya Iya Itu dia Nah Di belakang ini Ada konspirasi yang Jahat Yang memanfaatkan Mahasiswa yang masih Lugu Seperti begini Untuk berteriak-teriak Tentang hal yang mereka sendiri Tidak pahami Prosesnya Maupun esensi Dari isu yang mau digugat Jadi ini Satu pembelajaran juga Buat adik-adik mahasiswa Tapi juga untuk masyarakat Gak usah terlalu khawatir Begitu ya Mas Rudy ya Gak perlu dikhawatirkan Mas Mereka gak punya Gaungnya tidak ada Saya juga baru denger ini aja Kalau tadi saya keliling Jakarta Aman-aman saja Itu dia Jadi aparat negara juga Sudah sigap Jadi Kalian ini gak punya Kekuatan apa-apa Dan kalian tidak Menyuarakan suara rakyat Itu yang penting Iya Jadi kalian hanya Menyuarakan kelompok tertentu Ya Yang tidak setuju dengan Omnibus Gak apa-apa Gak setuju Karena ada mekanismenya Gitu loh Jadi artinya Belajarlah berbeda pendapat Gitu ya Belajar juga menghargai Keputusan yang sudah diambil oleh Lembaga demokrasi Gitu ya Jadi Kenapa menciptakan Diri menjadi Parlamen jalanan begini Itu dia Mungkin kegentingan Nasional Kegentingan Pihak sponsornya Yang gak Ya genting Genting dia Uangnya habis Gitu Tidak ada makna Gitu ya Genting dia Dia menekan lagi Mahasiswa untuk turun lagi Terus pertanyaannya Kegentingan memaksa Kegentingan Nasional seperti apa Yang mereka Kegentingan sponsor Yang akhirnya memaksa mahasiswa untuk bertidak Apa namanya Ini sebetulnya saya mahasiswa sih kasihan sih mas ya Mereka kan hanya alat ya Hanya alat bagi orang-orang kelompok tertentu Yang sangat tidak demokratis Mahasiswa harus tahu juga ini Kalau mahasiswa itu mengerti SSC demokrasi Harusnya mengerti Bahwa dalam proses kemarin Di persidangan Kita hargai nih Ada tujuh fraksi Menujui Yang dua tidak setuju Nah Ini kan sudah Kesepakatan kita Pada saat Kemufakatan gak tercapai Yang ternyata adalah Suara terbanyak Voting Demokrasi itu kan ada vote juga Jadi kalau kalian tidak setuju ya Sama seperti ini mas Sama seperti orang-orang yang Sampai detik ini Tidak mau menerima Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia Ini agak suakan otaknya ini Mereka memaksakan Pak Prabowo menang Pak Prabowo sekarang jadi anak buahnya Pak Jokowi Terus Masih terus Masih terus Jadi polarisasi ini kan Sangat Sangat Membuat kita jadi terpecah lagi Tapi keterpecahan ini mas Dimanfaatkan sih Sama kelompok-kelompok tersentuh Ya oportunis ya Sehingga masih tercipta terus Termasuk mahasiswa ini Sebagai kayak Kompor ya Tukang sate lah Jadi Tapi ya mohon maaf nih Provokasi mahasiswa Yang kebetulan Bagi saya Mohon maaf nih Nilainya begini ya Gak ada maknanya apa-apa Ya Calon-calon intelektual Mahasiswa kita kita harapkan bisa Menjadi Pecontoh ya Namanya juga bukan siswa biasa Tapi siswa yang maha Begitu ya Dan mungkin pola pikirnya Juga harus lebih luas Spektrumnya Utamanya kalau masuk dalam Kancah politik Adalah mengerti esensi Yang diperjuangkan Dan takaran demokrasi itu Jangan juga dikhianati Lewat pemaksaan kehendak Mas Andri terakhir Saya menghibur kepada Aparat keamanan Harus menindak tegas nih Mahasiswa-mahasiswa ini Mereka kan sudah mempunyai Punya legal standing Sebagai manusia Kan udah umur 18 ke atas Kalau mereka Menarasikan Kegendingan nasional Itu bisa Ditindak Dan saya minta Mereka ditindak tegas Akan menimbulkan Kekacauan Akan menimbulkan Apa namanya Kebingungan di masyarakat Meskipun Dampaknya kecil Tapi ini bahaya Kalau dibiarkan Jadi Saya minta aparat keamanan Untuk menindak tegas mereka Menangkap mereka Supaya mereka ada Detrain efek ya Ada efek jerah Supaya tidak Berbuat sesuatu Dengan asal-asalan Ya Saya kira cukup jelas Mudah-mudahan bisa dipahami Dan diterima Demikian Sampai Indonesia Hot news kali ini Omnibus Law Maju terus Sub indo by broth3rmax